Oke, Nat. Kita masih memantapkan ini ya. Bertidak samaannya, Nat. Iya, Kak. Tapi ada satu materi dulu yang harus dimantepin, Nat. Kamu udah mantep belum tentang faktorisasi? Faktorisasi persamaan kuadrat udah mantep lho? Coba ya. Kita tes. Terlihatan, Nat? Terlihatan, Pak. Jadi, pertidak samaan mutlak itu sebenarnya konsepnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi yang membuat gimana-gimana itu, dia nyampur. Nyampurnya kemana-mana. Nyampur dari konsep yang lain. Contoh. Misalnya ada seperti ini. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 mutlak. Mutlak ya. Mutlak kurang sama dengan 0. Begini. Nah, Tasya bisa nggak ini ngerjain? Coba deh. Bisa nggak? Bisa? Bisa gimana id-nya? Konsepnya sama ya. Jadi, konsepnya kalau nanti ada FX kurang dari A gitu kan. Maka A-nya ini menjadi min dan plus ya. Min A itu FX A. Jadi, FX ini fungsi ya. Fungsi. Tapi karena ini 0, maka tidak ada min, tidak ada plus. Begitu. Kita tiba kerja dulu ya. Jadi, intinya kalau kayak begini, kita menentukan pembuat X sama dengan 0. Artinya kita faktorisasi nih. Nah, menfaktorisasi ini balik ke kelas 8. Eh, kelas 9. Mungkin masih ingat kan. Sekarang kelas 10 jadi kelas 9 masih ingat harusnya. Tapi itu kan kalau belajar normal ya. Kemarin kan belajar ini. Belajar bayang-bayang. Faktorisasinya adalah, kalau mencari persamaan kuadrat, kalau ini ada X kuadrat, ada X, ada angka, maka di sini kan A nih. Di sini B. Di sini C. Gitu ya. Jadi, kalau A-nya ini sama dengan 1, maka yang kita perhatikan hanya C dan B-nya saja. Maksudnya, misalnya X kuadrat plus 7 X plus 12. Jadi, kita akan mencari 2, akan mencari sepasang angka ya. Sepasang angka itu berarti 2. Yang kalau dikalikan menjadi 12, ditambahkan jadi 7. Kalau di SMP ini, di peraturan satu-satu ini. Tapi kan kamu SMA ya. Jadi, harus sudah pakai pemikiran, sudah pakai etap. Apa, Nat? 2 angka dikalikan jadi 12, ditambahkan jadi 7. Berapa? 2 angka 3 kali 4. Nah, gitu. Jadi, 3 kali 4 ya. 3 dan 4 ya. Dikalikan jadi 12, ditambahkan jadi 7. Maka, dia akan menjadi X plus 3 X plus 4. Nah, ini kan baru faktor-faktornya nih. Jadi, kalau di SMP sampai sini sudah cukup. Tapi kalau SMA, dia bukan hanya sampai faktor, tapi sampai hasil himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian, kan ini kan ingin mencari X, pembuat X sama dengan 0. Jadi, X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya berapa? Min 3. Min 3. X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya berapa? Min 4. Min 4. Kayak gitu. Ya, maka di sini titiknya, titiknya kita buat, karena ini tandanya, apa itu namanya? Lebih kecil sama dengan, jadi tandanya, hitam gitu. Tandanya hitam. Ini min 3, ini min 4. Gitu. Karena tandanya lebih kecil, jadi dia di dalam. Gitu. Kalau nanti tandanya dia, tandanya lebih besar, maka dia di luar. Paham? Paham, Pak. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, coba sekarang, saya nyari soal kayak gitu, mana ya? saya bersama-sama sedikit aja deh. coba. Misalnya, X kuadrat ditambah 15X, ditambah 36, lebih besar sama dengan 0. yuk, silahkan. Di kerja kanat. Berapa ya, waktunya? 5 menit ya. Yuk, mulai. jadi kalau A-nya lebih dari 1, posisinya adalah kita kalikan dulu. Ini, dengan ini, kita kalikan. Jadi, 30. Gitu ya. Nah, sama. Kita mencari berapa kali berapa, supaya 30. kalau dijumlakan, karena ini plus ya. Karena ini plus, jadi berapa kali berapa, supaya 30, dijumlakan jadi 13. Gitu. Jadi gimana? Berapa kali berapa, supaya 30, dijumlakan jadi 13. 10 kali 3. 10 kali 3. Nah, berarti X apa dan apa dong? apa dan apa di sini? Berarti X X-10, X-3 gitu. X-10, X-3. Maka, kalau tadi, X-nya 1 langsung selesai ya. X sama dengan 10, X sama dengan 3. Tapi ini kan punya A-nya lebih dari 1. Maka di sini dibagi 2 lagi. Gitu. Dibagi koefisiennya. Kalau koefisiennya 3, berarti dibagi 3. 3 gitu ya. Kalau koefisien 2, ya 22. Baru berarti X-nya adalah pindah ruas ya. Jadi 5. Pindah ruas, jadi 3 per 2. jadi di sini 3 per 2. 5. Gitu. Paham, Nat? Paham, Pak. Yuk, kita coba yuk. 3X kuadrat. Ini plus. Sekarang ini min. Ya. ini 8. Ini 2X. Lebih dari 0. Ya, Kanat? Jadi misalnya soalnya begini. X min 8 X min 2 mutlak gitu lebih besar dari 2. begini ya. Jadi konsep yang kita pakai adalah kalau ada fungsi pecahan. Pecahan berupa fungsi gitu maksudnya. F X per GX gitu. Lebih besar atau lebih kecil dari A. Maka F X kita si GX ini kita geser ke sini. Jadi A kali GX gitu ya. Setelah itu kita lakukan sebagaimana mutlak pada umumnya. Jadi nanti A ini si konstanta ini akan dikali masuk ke si fungsi GX-nya. Ya, kita mulai. Jadi kondisinya ini adalah X min 8 gitu ya. X min 8 tetap mutlak ya. Lebih besar dari 2 X min 2. Nah, si 2 ini kita kali masuk ke dalam. Ingat kalau kali masuk itu kali distribusi ya. Semua ketemu ya. Jadi X min 8 masih mutlak 2X min 4. kemarin itu kan yang saya ajarin apa tuh. dikuadratin dua-duanya ya. Ingat nggak? Dikuadratin dua-duanya. Nah, itu sebenarnya ada cara lain. Nggak harus dikuadratin. Jadi gini konsepnya. Misalnya ini kita anggap ini kita anggap coba simbol ya. Misalnya A kuadrat lebih kecil lebih besar dari B kuadrat. Misalnya kita ya. A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Nah, eh sorry. Misalkan ini kita kuadratin ya. Kita kuadratin. Ini kita kuadratin gitu kan. Konsepnya seperti ini. Maka ini kan akan pindah ke sini nih. A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini jatuhnya itu tetap faktorisasi. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu faktorisasinya adalah A plus B A min B. Kalau yang ini kan tadi ya berapa kali berapa supaya C berapa tambah berapa supaya B gitu kan. Tapi kalau sudah A kuadrat min B kuadrat nah dia faktorisasinya A plus B kali A min B. Nah, konsep ini kita aplikasikan ke sini. Jadi dibanding kita mengkuadratkan nanti ujung-ujungnya nanti kita mencari faktorisasinya akan lebih baik kalau kita pakai konsep ini. Konsep ini kita aplikasikan ke sana. jadi langsung aja X min 8 ditambah 2 X min 4 di satu lagi X min 8 dikurangin 2 X min 4 paham gak? Ulang pak. Hah? Minta ulang. 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 Jadi dibanding kita lakukan X min 8 kuadrat dikurang 2 X min 4 kuadrat ini menjadi X kuadrat min 16 X plus 64 lebih besar dari 4 X kuadrat min 2 kali 2 kali 4 16 X plus 16 gitu kan? Ini bener gak sih? 2 kali 2 kali 4 tuh 16 16 tuh. Nah terus kita satukan lagi dia menjadi 3 X kuadrat min 48 lebih kecil dari 0 ini aja kamu gak tau nih. Tahu gak yang ini nih? Asal dari ini. Pak itu kan katanya sebelah kiri X min 2 kurang 16 X berarti kan itu yang 8 kali 2 kan ya? Ya. Jadi 2 kali X kali min 8 terus berarti yang 2 X min 4 itu harusnya min 4 kali 2 8 kan 2 kali 2 kali min 4 oh iya 2 kali 2 kali min 4 gitu kan? Oh iya. Paham ya? Paham. Nah jadi kan ini kita satukan nih terus dan dituruskan gitu ya kalau ini kan kebetulan aja X-nya habis gitu ini kebetulan nih enak kalau di soal yang lain kan X-nya masih bersisa nanti kita cari faktor faktorisasi lagi gitu kan? Nah jadi ini agak ribet. Nah yang lebih umumnya orang pakai biasanya adalah menggunakan hukum ini A plus B A min B kita coba ya. Jadi ini akan menjadi X min 8 gitu yang kita giniin dikurang eh ditambah yang pertama ditambah ya ditambah 2 X min 4 nah satu lagi X min 8 dikurang dikurang 2 X min 4 coba sampai sini dulu paham gak nih? jadi unsur fungsi di sini di kiri ditambah unsur fungsi di kanan yang belah sini ya yang belah sini unsur fungsi di kiri dikurangi unsur fungsi di kanan oh iya ngerti paham ya? iya paham makanya harus tetap dikurungin supaya gak salah kalau kalau tanda yang plus ini gak akan salah tapi begitu tanda min ini khawatir salah kenapa khawatir salah? karena min di depan tanda kurung akan merubah seluruh tanda yang di dalam kurung begitu ya jadi ini akan menjadi X plus 2 X min 12 kelihatan? iya kelihatan ya nah yang belah sini menjadi apa? menjadi apa di sini? ayo X min 2 X min X min 8 plus 4 min 4 muda gak? oke kelihatan? oh iya oke nah yang ini kan 3 X ya 3 X min 12 ya maka pembuat 0 nya menjadi X sama dengan 4 atau X kalau kita balik ya jadi X plus 4 ya jadi sama dengan X sama dengan min 4 paham? paham? sip nah baru tandanya yang kita lihat di sini tandanya adalah lebih besar ya jadi min 4 dan 4 ke sana dan ke sana paham? paham eh tapi kan nanti ada ini saya lupa kan ada syarat nih ini hati-hatinya kalau di ini ya kalau di apa pecahan jadi syaratnya itu ini nih ada nih oh ini ada satu lagi titik nih jadi kita bukan cuman punya bukan cuman punya 2 titik kita punya 3 titik sekarang ya X min 2 gitu jadi syaratnya kan kecahan itu penyebut tidak boleh 0 ini kan gini kalau 0 per 2 ini berapa? 0 0 kalau 1 per 2 1 per 2 berapa? 0,5 0,5 2 per 1 2 2 2 per 0 2 eh 0 nggak ada eh nggak ada ya karena 2 dibagi 0 itu tidak tidak bisa didefinisikan maksudnya jadi tak hingga jatuhnya nah karena konsep ini bilangan dibagi 0 tak hingga maka timbulah syarat numerus namanya ya syarat bahwa si penyebut ini tidak boleh 0 jadi kita masukkan syaratnya X min 2 tidak boleh 0 atau X tidak boleh 2 X tidak boleh 2 oh berarti kita punya 3 titik nah kita punya 3 titik nih titik min 4 titik 2 titik 4 gitu terus gimana dong menentukan zona daerahnya jadi si pertidak samaan ini nanti ujung-ujungnya ke zona gitu ya jadi pertama kita cek 0 dulu 0 adanya di mana di zona A di zona B zona C atau zona D titik 0 di zona B B ya di B ya nah maka kita cek aja 0 0 masukin ke sini nih 0 masukin ke sini 0 min 8 negatif jadi bukan hasilnya ya tapi tandanya 0 min 8 negatif atau positif gimana pak jadi 0 kita masukin ke sini dulu nih 0 dikurang 8 hasilnya negatif atau positif negatif negatif 0 dikurang 2 negatif negatif ya nah berarti kan positif ya nah tinggal kita lihat si apa min 8 dibagi min 2 berapa 4 4 ya nah berarti dia bener lebih dari 2 ya maka di sini nih adalah zonanya si apa daerah sini zonanya si plus namanya ini zonanya si plus yang kita pengen kan lebih dari 2 ya iya gitu sip nah sekarang kita lihat di sini zona A itu misalnya min 5 ya min 5 taruh di sini nih min 5 min 8 jadi apa jadi apa min ya iya min 5 min 2 min juga kan iya iya jadi kan dia tetap plus ya maka di sini juga zona plus gitu sip nah terus sekarang kita ke mana lagi ke ini zonanya nih di antara 2 dan 4 di antara 2 dan 4 apa angkanya perwakilan ini kan ada 2 nih kita titik 2 ini kan titik 4 antara 2 dan 4 ada titik apa berarti di sini maksudnya angkanya angkanya 3 3 kita 3 masuk ke sini 3 kurang 8 apa 3 kurang 8 negatif atau plus negatif 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 ya 3 kurang 2 positif 1 positif ya nah negatif per positif hasilnya apa negatif negatif di sini posisi negatif sekarang 5 5 dikurang 8 sama ya negatif 5 dikurang 2 positif ya di sini posisi negatif nah berarti jawabannya yang mana yang itu yang kita pengen positif kan lebih dari 2 positif berarti ya oke oke sip kok yang operasional dong pak hah besok tuh mau belajar tentang operasional 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 pertidak samaan rasional rasional dan irasional pertidak samaan rasional dan irasional rasional dan irasional wah itu soalnya musik itu itu ya pertidak samaan irasional itu yang pakai akar-akaran mencari ya prinsipnya sama kita akan menghilangkan apa akar-akaran kalau menghilangkan akar diapain kalau menghilangkan akar diapain ini kan irasional bentuk akar itu kan irasional nah supaya si 2 ini akar 2 ini menjadi rasional diapain di hidup beratin di akar 2 kali akar 2 kan jadi 2 prinsip kita ini jadi makanya waktu di kelas 9 itu ada istilah rasionalisasi bagian rasionalisasi bagian eksponen misalnya 2 per akar 2 per akar 3 nah ini kan masih akar nih penyebutnya maka istilahnya dirasionalisasi karena ini tidak irasional ini irasional nah cara merasionalisasi atau menghilangkan bentuk akar ini dikali akar 3 gitu nah supaya seimbang bawah dikali akar 3 di atas juga dikali akar 3 maka jadi 2 per 3 per 3 ini kan tadinya pecah akar jadi bulat gitu kan ini istilahnya sama seperti itu nah untuk menyelesaikan apa model ini ya sama juga artinya kita contoh deh soal deh misalnya akan x min 2 ini fungsi juga ya di dalam akarnya fungsi gitu lebih kecil dari 3 lebih kecil dari 3 konsepnya tadi ya untuk menghilangkan akarnya berarti diapain untuk menghilangkan akar diapain di 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 kuadratin ini kita kuadratin nah jadi di matematik itu ya harus adil kalau di kiri di kuadratin maka di kanan juga di kuadratin kayak gitu intinya maka ini akarnya hilang nah gitu lebih kecil dari 9 sip oh iya terus apa itu namanya ini kan pindah nih sana kan iya maka x lebih kecil dari 9 sama sini paham gitu ya nah ternyata ada syarat lagi misal akar 4 berapa jawabannya 2 2 kenapa 2 2 x 2 4 2 x 2 4 akar 1 1 1 kenapa 1 x 1 jadi kalau di SMP itu ini 2 ini 1 tapi kalau di SMA gak boleh di SMA ini adalah plus min 2 plus min 1 inget ya di level SMA udah gak boleh lagi ngomong akar 4 itu 2 akar 1 itu 1 kenapa karena 2 x 2 ya 4 terus min 2 x min 2 ya 4 paham 1 x 1 ya 1 min 1 x min 2 ya 1 jadi akar dari 1 ya plus min 1 nah pertanyaannya adalah kalau min 4 nanti min 2 min 2 kalau min 2 4 eh gak tahu nah berarti ini tidak ada gitu ini tidak ada penyelesaian jadi tidak tidak memungkinkan di dalam akar itu negatif ya jadi karena ada konsep seperti ini bahwa yang di dalam akar itu tidak mungkin negatif kalau akar 2 ya kalau akar 3 sih sah-sah aja kalau gak ada angkanya kan di akar berarti dia akar 2 gitu kan jadi kalau selama akar pangkat ini pangkat dari akar ini adalah genap dia tidak boleh negatif maka ini ada syarat lagi yaitu x min 2 harus lebih sama dengan 0 paham ini syaratnya nih karena x min 2 ini ada di dalam akar maka kesimpulannya adalah x lebih besar sama dengan 2 gitu sip nah untuk yang ini kalau kita berarti kan kita punya 2 titik kan ada titik 2 ada titik 11 gitu nah titik di 11 menyatakan bahwa x lebih kecil dari 11 ya dan tandanya begini kan penuh gitu ya ke kiri terus kesana kita gak tau sampe mana gitu kan error dah error dah kesana ya terus aja bebas mau min 1 melihat juga pokoknya x ini memenuhi gitu x ini memenuhi karena dia lebih besar dari 11 bacaannya paham ya nah tapi disini dijegat ada syarat berikutnya yaitu x harus lebih dari 2 ini karena ada tanda sama dengannya kesana ya nah irisannya adalah ini jadi solusi dari soal ini adalah antara 2 ya x itu kan x disini ya berarti ya diantara sini ya x itu lebih besar dari 2 lebih kecil dari 11 seperti itu paham paham ya coba kasih satu soal misalnya 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 kalau soal berikut ya akar dari 2x itu berapa ya plus 3 lebih kecil dari apa ya 7 jadi ini kan kita x-5 lebih kecil dari 36 maka x lebih kecil dari 41 nah syaratnya x syaratnya x-5 harus lebih sama dengan 0 maka x-nya harus lebih sama dengan 5 gitu ya nah sekarang ada 2 titik berarti titiknya 41 dan 5 ya 41 dan 5 41 tidak ada sama dengan ya jadi dia kesana nih dia bolong dia kesana karena lebih kecil dari 41 nah sedangkan kalau 5 ini tidak ada sama dengan berarti tidak bolong dia bulat apa penuh gitu ya arahnya kesana karena dia lebih besar dari 5 irisannya disini berarti kan berarti disini irisannya paham paham masih bingung kalau kayak gitu bingungnya yang mana nanti sekarang ingat terus besoknya udah lupa apa kan nanti kan ini ada rekamannya nah di rekamannya itu diingat nah karena ini adalah irisannya nih jadi simbolnya gimana yaudah 5 lebih kecil sama dengan X ini X disini kan nah X lebih kecil dari 41 jadi ini pakai sama dengan ini tidak pakai sama dengan gitu oh itu ya oke nah tapi kasusnya gimana kalau memang dia lebih besar ya misalnya soalnya sama deh X X min 5 lebih besar dari 6 berarti kan X min 5 lebih besar dari 36 X lebih besar dari 41 ya syaratnya berarti X min 5 lebih besar dari 0 X lebih besar sama dengan 5 gitu ya nah tetap titiknya ada 2 41 dan 5 yang ini lebih besar dari 41 bolong ke sana gitu ya yang ini lebih besar dari 5 penuh ke sana nah irisan dari dari 2 hal ini yang mana ya ini irisannya yang ini berarti bukan dari 5 ya kalau dari sini kan yang 41 belum terpenuhi tapi kalau dari sini 41 maka syarat yang lebih dari 5 juga terpenuhi maka ini irisan jadi kalau begini berarti solusinya adalah X lebih besar dari 41 ini ini solusinya solusi akhirnya ini solusi akhir dari yang selama pertama gitu ya nanti dilihat lagi apa rekamannya kita masuk ke contoh berikutnya mana ya saya mau contoh yang ada kuadratnya di mana ya nanti ya ini boleh deh ini satu soal soalnya begini akar panjang X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar dari X plus 2 gitu ya ingat prinsipnya gimana menghilangkan ini berarti di kuadratin ya kuadratin jadi X kuadrat jadi X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar dari kuadratnya jadi berapa X kuadrat X kuadrat 4 plus 4X plus 4 ya ya baru kita baru kita baru kita pindah ke sana habis X nya terus 4X ke sana menjadi min 2X 4 ke sana menjadi min 7 ya sama dengan 0 gitu ya habis X kuadrat kurang X kuadrat habis oh iya gitu ya sip nah berarti oh ini apa X nya masih negatif nih berarti kita kali negatif aja atau kita pindahkan ke kanan si 2X min 7 nya ini ya jadi tapi nulisnya tetap di sini jadi 2X plus 7 kurang dari 0 paham gak ini paham gak jadi 2X dan min 7 kita oper ke sana ya jadi disini 0 nya disini tapi kita nulisnya begini gitu tetap nulisnya begini paham ya maka X lebih kecil dari min 7 per 2 sip tapi kalau misalnya dipindahin kayak biasa bisa kan ya gimana ya kayak dipindahin jadi misalnya pintunya dipindahin ke kanan min 7 nya bisa misalkan kita pindahin berarti apa min 2X lebih kecil dari 7 gitu kan kan gini terus iya saya sama aja tapi kan ini gak enak negatif ya dia putar ke sana dia putar ke sana gitu kan 7 lebih kecil lebih besar min 7 lebih besar dari 2X gitu kan disini kan min 7 per 2 lebih besar dari X kan sama aja disini X lebih kecil dari min 7 per 2 ya kan disini X lebih kecil dari min 7 per 2 disini min 7 per 2 lebih besar dari X cuman beda ngomongnya aja paham iya paham kalau secara grafik min 7 per 2 sekarang lihat min 7 per 2 X itu lebih kecil dari min 7 per 2 grafiknya ke kiri apa ke kanan kalau lebih kecil itu ke kiri apa ke kanan kiri kalau lebih kecil udah pasti kiri jadi karena tidak ada tanda sama dengan bolong ya bolong ke kiri terus aja gak tau kemana gitu kan tapi ingat kita punya syarat disini syaratnya apa X kuadrat tambah 2X min 3 harus lebih sama dengan 0 gitu ya nah faktorisasi berapa dan berapa oke yuk berapa kali berapa supaya min 3 ditambahin jadi 2 berarti 1 kali 3 berapa berarti 3 3 kali 1 jadi plus 3 dikurang 1 jadi X plus 3 X min 1 gitu kan ya nah maka pembuat 0 nya adalah X min 3 X 1 nah sekarang kita lihat ada min 3 nih min 3 itu di sebelah kirinya min 7 per 2 atau di sebelah kanannya min 7 per 2 kita mau masukin di garis ini nih kalau 1 kan jelas ya 1 disini ya 1 disini ya kan positif sekarang min 3 nih min 3 ada di mana min 3 ada di antara min 7 per 2 sama 1 kenapa gitu karena kalau semakin ke kiri jadi kayak min 8 min 9 min 10 min 7 per 2 dengan min 3 kegadian mana min 3 min 7 per 2 berapa sih kalau didesimalkan yuk gedean min 7 per 2 7 per 2 gedean ya tapi karena min maka makin gede min nya nilainya maka makin kecil ya jadi min 3 itu disini betul ya karena min 7 per 2 itu secara nilai 3 setengah ini 3 jadi gedean 3 setengah dibanding 3 tapi karena ini min ya makin kecil dia nilainya gitu ya paham ya karena min 8 dengan min 7 itu besaran min 7 secara nilai angkanya iya gedean 8 oke sip ya nah sekarang kita lihat kondisinya kondisinya ini adalah lebih besar dari 0 berarti si garisnya kesana ini penuh ini penuh kan jadi kesana luar kan ini kesana nah yang memenuhi mana yaudah yang memenuhi yang ada 2 ini gitu udah jadi jawabannya X lebih kecil dari min 3 setengah atau X dari min 7 per 2 sip tadi udah dikam belum ya udah ya paham gak paham sedikit-sedikit sedikit ya lumayan lah ya lanjut lagi ya soal coba ini deh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 nol disini. Jadi kan ini negatif ya? Iya. Ini negatif ya? Kalau negatif, lebih dari nol ya? Lebih ya? Berarti nol itu betul. Sekarang kita taruh angka positif. Yang lebih besar dari dua. Tiga misalnya. Tiga dikurang dua positif ya? Tiga dikurang dua positif ya? Lebih dari nol nggak? Iya. Artinya di atas dua itu di atas dua positif semua. Benar semua gitu. Sekarang kita tes yang dua pas. Dua dikurang dua. Nol. Nol. Dua dikurang dua. Nol. Nol kali nol kan ya? Boleh nggak? Nol. Boleh dong kan ini sama dengan nol. Jadi boleh dong nilainya nol. Jadi dua pas itu benar juga. Sekarang kita coba yang negatif. Misalnya min satu deh. Min satu, min dua. Jadi apa? Min satu ke min dua jadi positif. Min satu kurang dua. Min satu kurang dua. Jadi satu. Min satu kurang dua. Min tiga ya? Jadi negatif kan ya? Iya. Min satu, min dua. Min satu. Negatif juga ya? Iya nggak? Nah negatif kan negatif kan positif ya? Betul nggak? Iya. Betul ya? Berarti minus pun tetap benar. Artinya angka ini memenuhi seluruh bilangan real. jadi dari mulai ke sana sampai terus ke sana itu memenuhi semua. Untuk syarat numerus ya. Nah jadi gimana? Jadi irisannya yang mana? irisannya adalah dari sini. Dari sini. Dari sini. Kesimpulannya X-nya ada di sini lebih kecil dari min satu. X yang ada di sini lebih besar dari lima. Atau bisa nyebutnya X lebih besar dari lima. Paham? Paham. Nanti nanti diulangi lagi ya report-nya. Supaya mungkin mantap. Kalau mau ada pertanyaan luar Jafri juga nggak apa-apa. Nggak harus ini. Nggak harus di online begini. Oke Nat, kita close dulu ya. Iya Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live aja ya. Oke. Selamat menikmati. Jangan lupa.